Halo adik-adik yang kebudiman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas buku SPM Plus Sumatif 2024 untuk SD dan MI. Bahasa Indonesia, Paket 1. Nomor 1 Cermatilah paragraf berikut. 1. Kakakku mengoleksi tas antik. 2. Salah satu koleksinya diletakkan di dalam bufet yang ada di ruang tamu. 3. Tas itu terbuat dari kulit asli berwarna coklat kehitaman dan memiliki ukuran 30x20 cm 4. Meskipun warnanya terlihat sedikit gelap, tas itu tetap terlihat menarik. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor 1 yang A. Kakakku mengoleksi tas antik. Nomor 2 Cermatilah kutipan teks wawancara rumpang berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Rangga. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang pelukis? Ucap Pak Darman. Sudah 15 tahun, nak. Di mana Bapak menjual hasil lukisan Bapak? Ucap Pak Darman. Di galeri pameran lukisan. Rangga. Titik-titik. Ucap Pak Darman. Prosesnya diawali dari menggambar sketsa, kemudian pemilihan warna cat dan pengeringan gambar. Setelah itu, gambar dimasukkan ke dalam bingkai dengan pengerjaan kurang lebih selama 3 hari. Nomor 2 Informasi yang terdapat dalam kutipan teks wawancara tersebut adalah A. Pewancara sangat tertarik menekuni pekerjaan narasumber. Yang B. Narasumber merupakan seorang pelukis yang hasil lukisannya dijual di galeri pameran. C. Jadwal kerja narasumber sangat sibuk, sehingga harus pulang larut malam setiap harinya. D. Selain melukis, narasumber juga memberikan kelas tambahan bagi orang lain yang ingin belajar melukis. Jawabannya yang B. Narasumber merupakan seorang pelukis yang hasil lukisannya dijual di galeri pameran. Nomor 3 Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks wawancara tersebut adalah A. Apa saja tugas bapak sebagai pelukis? Yang B. Bagaimana proses pembuatan lukisan ini, Pak? C. Apa saja suka duka bapak selama menekuni pekerjaan ini? D. Bagaimana cara bapak agar dapat bertahan pada pekerjaan ini? Jawaban nomor 3 adalah yang B. Bagaimana proses pembuatan lukisan ini, Pak? Cermatilah penggalan teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Pada hari Senin, sekolahku melaksanakan upacara bendera. Saat upacara, ibu guru memberikan pidato tentang kebersihan. Kami mendengarkannya dengan khidmat. Ibu guru berkata, Jika sekolah kita bersih, kita akan semangat dalam belajar. Semangat belajar membuat kita makin bertambah ilmu. Oleh karena itu, marilah senantiasa menjaga kebersihan sekolah agar tetap bersih, rindang, dan sejuk. 4. Tokoh yang berpidato dalam penggalan teks tersebut adalah A. Aku B. Kami C. Pak guru D. Ibu guru Jawabannya yang D. Ibu guru Nomor 5 Informasi yang tidak sesuai dengan isi penggalan teks tersebut adalah A. Ibu guru memberikan imbauan agar sekolah kita tetap bersih B. Sekolah yang bersih menjadikan kita nyaman dalam belajar C. Para siswa mendengarkan pidato ibu guru dengan khidmat D. Cuaca cerah saat upacara hari Senin membuat siswa merasa kepanasan Nah, yang tidak sesuai adalah yang D Nomor 6 Cermatilah kalimat berikut Adik pergi ke sekolah Kata kerja pada kalimat di atas adalah A. Ke B. Adik C. Pergi D. Sekolah Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Pergi Nomor 7 Cermatilah teks berikut Pada 17 Agustus 1945 Salinan pembaca naskah proklamasi yang telah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Kalimat tanya yang sesuai isi tek tersebut adalah A. Siapa saja tokoh yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia B. Bagaimana cara mendengarkan siaran di RRI C. Berapa banyak rakyat D. Di mana teks proklamasi dibacakan Jawabannya yang A. Siapa saja tokoh yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia Nomor 8 Cermatilah kalimat rumpang teks berikut Kakak sedang mencuci baju Titik-titik Adik membantu ibu memasak Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Lalu B. Atau C. Tetapi D. Sedangkan Jawaban yang tepat adalah yang D Sedangkan Cermatilah paragraf berikut untuk menjawab Soal nomor 9 dan 10 Menurut ibu Nani Memahami matematika menjadi lebih mudah Jika dilakukan dengan giat dan teliti Belajar juga memerlukan pemahaman konsep yang matang Dalam mengasah kemampuan matematika Rajin berlatih menjadi langkah penting Untuk mencapai tingkat keahlian Dan kebiasaan yang diinginkan 9. Jenis paragraf tersebut adalah A. Narasi B. Deskripsi C. Eksposisi D. Argumentasi Jawaban yang tepat adalah yang D Argumentasi Nomor 10 Makna kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Rajin B. Cerdas C. Pandai D. Kompeten Yang bercetak miring adalah Giat 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 itu sama dengan Rajin Jadi jawabannya yang A Nomor 11 Cermatilah kalimat rumpang berikut Titik-titik Titik-titik Gula secukupnya ke dalam kopi Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Cucilah B. Tutuplah D. Keringkan D. Tambahkan Jawabannya yang D Tambahkan Nomor 12 Perhatikan gambar berikut Kalimat iklan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah A. Mari kita kotori sungai B. Buanglah sampah di sungai C. Sungai bukanlah tempat membuang sampah D. Agar tidak terjadi banjir, buanglah sampah di sungai Jawaban yang tepat adalah yang C Sungai bukanlah tempat membuang sampah Cermatilah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 14 10 itik turun berjajar Pergi 1 tinggal 9 Tuntutlah ilmu dengan belajar agar tercapai semua keinginan Nomor 13 Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A. Kamu harus membeli ilmu B. Itik turun sebanyak 10 ekor C. Kita harus menuntut ilmu agar keinginan tercapai Yang D Kita dapat mencapai semua keinginan tanpa harus menuntut ilmu Jawaban yang tepat adalah Yang C Kita harus menuntut ilmu agar keinginan tercapai Nomor 14 Makna kata yang bergaris bawah pada pantun tersebut adalah Nah yang bergaris bawah itu yang ilmu Yang A. Rasa ingin tahu B. Pengetahuan C. Ketekunan D. Pelajaran Jawaban yang tepat adalah yang B Pengetahuan Cermatilah surat undangan berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16 Nomor 15 Ejaan yang tepat untuk nama hari dan tanggal adalah Nah hari dan tanggal Nah ini M nya harus M besar Karena nama hari lalu koma 11 Juni 2023 Yang tepat adalah yang Yang C Minggu 11 Juni 2023 M nya besar lalu koma Nomor 16 Perbaikan ejaan yang tepat untuk tulisan yang bercetak miring adalah Nah yang bercetak miring itu yang tempat ini Jalan Mangga nomor 7 Jakarta Utara Nama jalan harus huruf besar semua J nya M nya Kita lihat pilihan jawabannya Jawabannya ada di A Jalan Mangga nomor 7 Jakarta Utara J nya huruf besar M nya besar Nomor diikuti tanda titik 7 lalu diikuti tanda koma Jakarta Utara harus huruf besar J nya dan U nya Nomor 17 Teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu disebut Teks A. Surat B. Narasi C. Eksposisi D. Prosedur Jawabannya yang D. Prosedur Termatilah teks berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19 Rumah nya berukuran 5 x 15 meter Temboknya dicat berwarna biru Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Lantainya terbuat dari keramik berwarna putih dan pintunya terbuat dari kayu Terdapat juga ventilasi untuk pertukaran udara di dalam rumah Nomor 18 Informasi yang terdapat dalam tag tersebut adalah A. Indahnya rumah niya B. Menceritakan isi rumah C. Menceritakan harga rumah yang mahal D. Rumah yang nyaman dan enak untuk dihuni Jawaban yang tepat adalah B. Menceritakan isi rumah Nomor 19 Jenis paragraf tersebut adalah A. Narasi B. Deskripsi C. Eksposisi D. Argumentasi Jawabannya adalah yang B. Deskripsi Nomor 20 Cermatilah kalimat berikut Dina...hana memiliki badan yang kurus Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Dan B. Lalu C. Tetapi D. Kemudian Jawaban yang tepat adalah yang A. Dan Cermatilah Tekst berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22 Tanaman sirih mempunyai banyak manfaat Diantaranya menjaga kesehatan gigi dan mulut Tanaman sirih dapat dijumpai di perkarangan rumah Panjang daunnya sekitar 5-8 cm Bentuk daunnya berbentuk jantung dan tumbuh berselang-seling D. Daun sirih mempunyai aroma khas dan mengeluarkan bau sedap jika diremas Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Daun sirih biasanya direbus, ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Atau diletakkan kepada gigi yang sakit Nomor 21 Berikut topik yang dibicarakan pada tekst tersebut adalah A. Aroma daun sirih B. Manfaat tanaman sirih C. Bentuk daunnya seperti jantung D. Tanaman sirih tumbuh di perkarangan rumah Nah yang tepat adalah yang B Manfaat tanaman sirih Nomor 22 Makna kata yang bercetak tebal adalah A. Penciuman tidak stabil B. Bau-bauan harum C. Bau tidak sedap D. Wangi-wangian Yang bercetak tebal adalah Kata aroma Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Bau tidak sedap Cermatilah teks rumpang berikut Untuk menjawab soal nomor 23 sampai 25 Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang hemat energi listrik Kita semua tentu menggunakan listrik Kehidupan kita tidak lepas dari energi listrik Kita memanfaatkan energi listrik Penggunaan energi listrik harus dihemat agar dapat dimanfaatkan oleh generasi setelah kita nantinya Hemat energi listrik dapat dimulai dengan menggunakan energi seperlunya Nomor 23 Tema dalam teks pidato tersebut adalah A. Sayangi bumi B. Generasi muda C. Peduli lingkungan D. Hemat energi listrik Jawaban yang tepat adalah yang D. Hemat energi listrik Nomor 24 Informasi yang sesuai dengan isi teks pidato tersebut adalah A. Penggunaan energi listrik dalam kegiatan manusia B. Pemborosan energi disebabkan oleh padatnya aktivitas manusia C. Mematikan lampu sebelum tidur merupakan upaya hemat listrik D. Energi listrik harus dihemat karena waktunya tidak bertahan lama Nah jawaban yang tepat adalah A. Penggunaan energi listrik dalam kegiatan manusia Jawabannya yang A Nomor 25 Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Marilah kita bersama-sama menanam pohon untuk lingkungan B. Jangan terlambat untuk membayar listrik C. Ayo matikan listrik jika tidak diperlukan D. Ayo pakailah terus listrik sepuasnya Jawaban yang tepat adalah yang C. Ayo matikan listrik jika tidak diperlukan Nomor 26 Cermatilah kalimat-kalimat acak berikut Susunan kalimat yang tepat agar menjadi isi pidato yang benar adalah yang Jawabannya yang C Bapak ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi Lalu Sekolah akan melaksanakan Adi Wijaya Yaitu gerakan untuk menjaga kebersihan sekolah Lalu nomor 4 Dalam menyukseskan Adi Wijaya Ada beberapa bagian sekolah yang harus dibersihkan Di antaranya Ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, lapangan, dan sekolah Lalu yang terakhir Nomor 1 Ayo jagalah kebersihan agar belajar terasa nyaman Jadi jawaban yang tepat itu yang C Selanjutnya nomor 27 Cermatilah kedua teks berikut Ada teks puisi Teks perosa Perbedaan antara kedua teks tersebut adalah Yang A Puisi berbentuk bait sedangkan perosa berbentuk paragraf Yang B Puisi berbentuk paragraf dan memiliki makna yang sebenarnya Sedangkan perosa terdiri atas bait-bait Yang C Puisi merupakan karya sastra yang memiliki gaya bahasa beragam Sedangkan perosa merupakan karya sastra modern Yang D Puisi merupakan karya tulis yang kaya akan makna Sedangkan perosa merupakan karya sastra yang mengandung majas dan rima Nah jawaban yang tepat adalah Yang A Puisi berbentuk bait sedangkan perosa berbentuk paragraf Nomor 28 Cermatilah teks petunjuk acak Cara memasak nasi menggunakan rice cooker berikut Susunan kalimat-kalimat tersebut Agar menjadi teks petunjuk yang tepat adalah Nah jawabannya adalah yang D Dari 5, 4, 3, 2, dan 1 Masukkan beras ke dalam Wadah dengan takaran tertentu Lalu cuci beras sampai bersih Lalu ketiga Takarlah ketinggian air Di dalam wadah berisi beras Kemudian masukkan wadah berisi beras Ke dalam rice cooker Dan tekan tombol on atau cook Kemudian jika nasi sudah matang Diamkan selama 10 menit Jadi jawabannya adalah yang Yang D 5, 4, 3, 2, lalu 1 Nomor 29 Cermati teks petunjuk rumpang Cara menonton televisi berikut Nah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks petunjuk rumpang tersebut adalah Nah jawabannya adalah yang B Colokkan steker ke stop kontak Nomor 30 Cermatilah ilustrasi berikut Nia bersama ayah datang ke bank untuk menabung Saat melewati pintu masuk Petugas bank mengalihkan Nia dan ayah ke customer service Di bagian tersebut Nia dan ayah diminta untuk mengisi sebuah formulir Dan melengkapi data diri Formulir yang tepat untuk diisi Nia dan ayahnya adalah Formulir A Pengiriman uang B Penyetoran uang C Pembukaan deposito D Pembukaan tabungan Nah ini jawabannya Bisa B Penyetoran uang Bisa juga Yang D Pembukaan tabungan 31 Cermatilah teks formulir rumpang berikut Formulir lomba pendaftaran baca puisi Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah Nah ini Jawabannya adalah Tempat Koma Tanggal lahir Nomor 32 Cermatilah kalimat berikut Beberapa orang penduduk melakukan imigrasi ke pulau lain Makna kata yang bercetak miring adalah Nah yang bercetak miring adalah imigrasi Berarti jawabannya adalah Perpindahan penduduk Dari negara satu ke negara lain untuk menetap Nomor 33 Cermatilah kutipan teks pidato berikut Pertama-tama Marilah kita ucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini Untuk acara pertemuan warga Kutipan di atas merupakan bagian dari Titik-titik teks pidato Jawabannya adalah Pembuka Nomor 34 Cermatilah gambar berikut Kalimat iklan yang sesuai gambar tersebut adalah Jawabannya adalah Isilah waktu luangmu dengan membaca Nomor 35 Cermati kalimat berikut Salah satu aktivitas di apotek adalah Antri saat membeli obat Kata tidak baku pada kalimat di atas adalah Aktivitas Nomor 36 Cermatilah kalimat-kalimat berikut Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu Nah jawabannya adalah Dimulai dari angka Tiga Suasana pagi telah datang Lalu angka satu Sinar matahari mulai menerangi bumi Mengusir kegelapan malam dengan perlahan Kemudian Angka dua Burung-burung mulai bernyanyi riang Menyambut pagi yang baru Lalu terakhir Angka empat Bunga-bunga di taman pun Bermekaran Nomor 37 Cermatilah kutipan surat undangan berikut Perbaikilah ejaan pada surat undangan tersebut Nah yang harus diperbaiki adalah Hari Nama hari itu harus huruf besar Sabtu Ganti S nya huruf besar Tanggal 17 Juli 2023 sudah benar Sudah benar Tempatnya Aula sekolah Nah kami berharap Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu Atas kehadiran Bapak Ibu kami Mengucapkan terima kasih Nomor 38 Cermatilah teks berikut Di era globalisasi saat ini Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin terasa Terutama dalam penerimaan budaya luar Seperti gaya berpakaian yang mengikuti tren barat Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut melonjak pesat Pada masa lalu Kita masih mencuci pakaian secara manual Kini banyak masyarakat yang memanfaatkan mesin cuci Dampak positifnya pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat terselesaikan Di sisi lain dampak negatifnya adalah makin banyak orang yang cenderung malas Karena ketergantungan pada kemajuan teknologi Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran budaya Dan gaya hidup di tengah arus globalisasi Buatlah dua kalimat tanggapan yang sesuai isi teks di atas Nah jawabannya adalah Yang kesatu Kita sebaiknya selektif untuk memilah dan memilih Secara bijak budaya luar yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Kemudian yang kedua atau yang B Meskipun kemajuan teknologi mempermudah pekerjaan manusia Kita tidak boleh menjadi makin malas Dan harus selalu produktif dalam mengerjakan sesuatu Selanjutnya nomor 39 Cermatilah kalimat berikut Rahsya pergi ke rumah sakit Tuliskan struktur kalimat tersebut Jawabannya adalah Rahsya pergi ke rumah sakit Rahsya sebagai subjek Pergi sebagai predikat ke rumah sakit keterangan Nomor 40 Cermatilah cerita berikut Sore itu Joko menjemput Andi dan mengajaknya bermain sepeda Dengan semangat Andi segera mengambil sepedanya Joko dan Andi mulai bermain sepeda Joko dan Andi mengendarai sepedanya dengan cepat Mereka berlomba-lomba mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi Joko melaju lebih kencang dari Andi Andi tidak mau kalah Sayangnya dari arah berseberangan Ada mobil melintas kencang sehingga Joko terserempet mobil Melihat hal itu Andi menghentikan laju sepedanya Joko terluka sehingga Dilarikan ke rumah sakit Ia ikut mendampingi Joko ke rumah sakit Bersama pengendara mobil yang menabrak Joko Berdasarkan cerita tersebut Tulislah dua kemungkinan yang akan terjadi Jika kita tidak berhati-hati dalam berkendara Jawabannya adalah Yang A Kita akan mengalami kecelakaan Yang dapat berakibat pada kesakitan hingga kematian Yang B Kita dapat merugikan orang lain Bahkan mencelakainya Terima kasih telah menonton!